Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan jalan-jalan keling tesik ya bersama dengan istri saya kita akan review jalan-jalan kemacetan di kota Tasikmalaya di hari minggu ya Oke kita review aja oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alun-alun ini pendokong Tasikmalaya Alun-alun Tasikmalaya Oke kita kita mulai ya kita lihat perjalanan kita kali ini kita mulai dari ini Alun-alun kota Tasikmalaya kita lihat banyak orang-orang perolahraga dan pilih kita tuh Bang BTN ini nih rumah kata orasi rumah Ibu Susi ya tapi kita bertanggung ini SMP Negeri 1 Tasikmalaya kita akan lanjut lagi dan itu rumah sakit jasya Kartini ya rumah sakit jasya Kartini berada di pusat kota ya di dekat Alupaan Kota dan Masjid Agung dan di pinggirnya yang hampir igip ya kalau masalah ya kalau masalah 3 atau pos apa ya TNI aja yang sedang bikinnya gitu ada kantor pos kantor pos dan laju kita lanjut dan ini adalah taman kota ya Taman kota yang ada di Tasikmalaya tempat Anda lihat ramai sekali banyak orang karena ini hari Minggu ya pagi-pagi jam 8 kita perangkatnya dan Anda lihat banyak orang berdagang banyak orang jalan kaki dan berolahraga itu Masjid Agungnya ketutup sampai tukar agar nah ini komunitas sepeda Minion Tasikmalaya ya mereka berkumpulah setiap hari Minggu jam 8 jam segini ya di sini nih kita lagi-lagi kita meluju untuk hajit nah ini ini jalan hajat Mustafa dan sekarang menjadi pusat pedestrian atau pusat jalan kaki bagi orang-orang ingin ke jalan hajat bisa berjalan kaki diperluas ruang lingkupnya dan jalan untuk kendaraan di persempit ya udah kita Kak ini mengambil contoh seperti Maliboro ya tapi tidak seperti Maliboro dulu kan ada pedagangnya kaki-5 dipikir sekarang kita mempriotaskan untuk ke pejalan kaki aja dan ini cukup panjang ya nih sementara berakhir sampai jalan cideng nanti kedepannya katanya sih sampai 7 dekat atap menuju Jalan Nagarawangi jangan setelah apa bukan harga wang ya pokoknya ujung hajat aja nah ini jalan cideng disana itu sama pedestrian pejalan kaki bagi mana-mana yang ingin bolahraga atau selfie ya disitu bisa oke kita lanjut sekarang kita di perempatan Jalan Nagarawangi dan itu Asma Busta ya dan kita sekarang tes mulai sudah ada Starbucks lah ini Starbucks bila anda suka pencinta atau pencinta kopi bisa ke datang ke tasik di Starbucks ada di Jalan Nagarawangi ya perempatan Nagarawangi kita lanjut kita ke jalan masih jalan hajat tapi melewati jalan perempatan Nagarawangi ya kita lanjut ke arah pedayungannya melihat jalan cukup rameh karena biasanya orang beraktivitas menuju arah dadah atau dari hajir garisan dan tempat pedestasian ke arah dadah disini ini ada pusat untuk tokoan atau pusat kantor-kantor ya ini hotel-hotel Metro pusat kita juga beli atau ada cara atau mungkin bisa disini ya ini hotel kelas tiga ya pintar bintang tiga ya pintar tiga dan anda lihat di kanan Toyota bang mandiri BCA Bujajar karena disini juga pusat kebangkan dan perkantoran ada disini kita lanjut lagi sekarang kita menuju dadah ya dari PKR nah ini BKI Jalan BKR nah ini bahasa Sisi Cepot ini sangat ramai hampir stafari rameh dan itu tempat futsal kita lanjut menuju ke dadah kita masih di PKR disini juga banyak pusat perbelanjaan ke tokoan dan disini juga saya lupa pusat kuliner ya disini ya hampir setiap hari disini kuliner rameh dari mulai sore sampai malam disini rameh karena disini ada Universitas Sidiwangi ya Indonesia jadi mahasiswa banyak tongkrong disini ya Hai menuju dadah ya Nah disini pusat tongkrongan juga masih kalau anda suka makanan khas tasik disini komplit datang ke tasik ayo tasik-tasik lalu kita ke dadah itu di depan dadah sudah dekat ya kita sudah menuju gerbang dadah dadah adalah tempat sarana-pesarana olahraga buat omologi masyarakat kota tasik malaya buat menari jogging sepak bola disini bisa ya ada kuda juga kalau sudah ada panahan juga bisa disini kita ambil kiri lagi aja karena kalau ke kanan jalannya kita ambil lagi tempat orang berolahraga kita masuk sini Hai tempatannya lihat kendaraan banyak yang parkir karena mereka parkir dan mereka masuk aktivitas dengan jalan kaki atau pulari tapi cukup disayangkannya masih ada sarana-sarana yang tidak terurus ah kotor ya seharusnya dijaga ya dengan baik oleh masyarakat maupun oleh pengolahnya sendiri ini kalau pernah kasih ya di sini ada kolam renang juga kalau anda ingin berolahraga atau berwenang disana nah ini kita lanjut lagi dan ini masih di era dadah itu gedung kesenian ya untuk melaksanakan mengaktivitas kesenian baik seni budaya tari atau teater di sini bisa musik juga sering disini ya itu gedung kesenian yang berada di kita dah dan anda lihat keterampir jajar ini ya saya tadi bilang melakukan aktivitas lari ataupun jalan kaki disini ya untuk berolahraga sangat ramai sekali kawan dapat anda lihat kendaraan banyak sekali misalnya roda dua ya karena mobil kalau kesini ditakutkan tidak bisa keluar atau masuk ya dapat mengganggu aktivitas orang berjalan kaki kita lanjut lagi oke ya kita masuk ke kiri disini nah disini kalau anda sudah lapar bisa disini kita cari makanan segala macam ada ya dari mulai yang murah sampai yang lumayan mahal ada disini tapi rata-rata disini murah semua karena ini menjajanan khas eh anak-anak ya kayak cimol ada dua udah minuman ada makanan ringan kayak makaroni gitu kubrit disini dan ada juga yang jual baju yang segala bisa disini ada rame lihat sekret rame sekali kawan Hai robot anda lihat rame sekali saya juga susah maju ini tersenat-senat terus nah kalau kendaraan muda empat disini ya tidak bisa ke tempat yang tadi ke karena disini pusat tentu kendaraan roda empat disini juga roda dua tapi prioritas turut perdempat ya kalau udah bisa dimana aja dan itu salah sarana basket ya kalau yang suka basket disini juga ada dan caranya kita akan makan bubur ya di bubur Mang Adeyah kita nggak bubur dulu di bubur ayam emang ada ya di jalan empang setelah pelajar depan dulu itu terguna bubur yang emang ada itu udah mengingatkan kita waktu dulu masih pacaran sama istri saya ya mantan dan pacar saya sekarang jadi istri disini biasanya kita dulu pulang kuliah kita ngenagrinya disini di Burma adek lokasinya ada di empang ya di empang jalan tentera pelajar ya kita lanjut lagi kita sekarang menuju arah Pancasila ya ini jalan citapen ini SD citapen ya kita dari bubur Mang Adeyah itu dari latan tentera pelajar dari menuju arah Pancasila melalui jalan citapennya ya kita lanjut sekarang kita memasuki Pancasila ya kita peta ini 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 Bang Indonesia ya Bang terbesar dari sepi yang timur karena datang semua orang semuanya semua daerah di pelajar timur untuk pusat disini ya Bang Indonesia yang lebih tersinggalkan ya Oke kita lanjut kita menuju Pancasila ya Hai dan kita berakhir kayaknya nanti perjalanan Pancasila karena sudah mendekati lokasi rumah ya jadi kita nanti berakhir di Pancasila lah ini kalau nggak salah rumah sakit ya atau lab lab itu kalau nggak salah laboratorium lah dan ini perempatan pencet ini ke kanan ke rumah sakit kita ke kiri aja ke Pancasila kita lanjut dan ya sampai sini aja dulu kawan perjalanan kita kali ini jalan-jalan pagi bersama isi saya dalam rangka keling kota Tasik di pusat-pusat keramaian kota Tasik Malaya ya nanti minggu depan atau kapan-kapan kita review lagi ya jalan-jalan ke daerah lainnya Mungkin bisa ke Kepakatan atau ke tempat wisata ya sekarang kita akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita film se-f-family selamat menikmati